Intro Intro Oke halo semuanya Selamat datang di pertemuan caregiver hari ini Dan hari ini kita kedatangan teman baru Monique Kita tepuk tangan dulu ya buat Monique Nah Monique jadi di Caregiver Group ini Kita terdiri dari 5 orang Termasuk kamu Disini ada Midi Disini ada Simon Dan disini ada Al Martin Nah Al Martin ini adalah veteran lah Di Caregiver Group ini Kalau Simon dimana ibu saya sekarang? Ya ibu saya sekarang penduduknya Semakin parah Jadi Semakin Seperti ini Jadi saya coba lebih terlebih dahulu lagi Oke Oke Jadi disini ada lagi yang mau sharing Nah Dulu lagi Ya silahkan Monique Kayak cerita biasa aja Kayak caring aja Ya jadi Saya kesini Karena mama saya sih Jadi Papa saya tuh udah mulai Sakit-sakitan Kayak sejak 5 tahun terakhir Mama juga jadi Stres Terus mulai tambang Kayak Sering lupa-lupa Kayak misalnya Ke pasar lupa gimana pulang gitu Kadang-kadang gak ngenalin gitu Awalnya saya tiap Saya lulus tiap hari Saya kan kerja juga Kamu tau tiap hari Tapi Saya kan Kayak kalo di kantor ada project Atau gimana Bisa lembur Pulang malem Capek Kayak Pulang tuh pengennya istirahat gitu Tapi mama juga kayak Malem-malem bisa bangun Kayak kebangun Malem-malem Terus lupa ada dimana Tereak-tereak Tapi misalnya saya gak kuat gitu loh Kalo kayak gini terus Kayak Saya pengen aja Kayak pengen banget Kayak Jadi saya ditawarin kontrak kerja Di luar kota Dan saya pengen banget Ambil itu Terus udah gitu ninggalin Mama saya sama adik saya Saya kayak udah capek banget Kayak Terima kasih Monique Karena sharingnya Mungkin dari temen-temen yang lain Ada yang mau memberikan Namun Saya mau ngang-ngang Saya Sangat mengerti ya Kayak Saudara Jadi Saya mau sharing sekalian Salaman saya Dulu saya Kesel banget Pada kondisi mama Awalnya masih kuat Menjalaninya Kamu masih Kamu masih Bikin skripsi Tapi lama-lama capek Neladenin hal yang sama Terus menerus Skripsi Kamu sudah selesai room Dan terulang lagi Dan terulang lagi Dan terulang lagi Dan terulang lagi Untungnya Saya menemukan sebuah jawaban Saya menemukan support group ini Saya lega Karena sekarang Saya tahu kalau saya tidak sendiri Melalui sharing Saya mulai paham bahwa Mama sedang sakit Mama justru membutuhkan perhatian saya Support group mengajarkan saya Untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Mama Saya belajar untuk bicara lebih pelan ke Mama Dengan lebih pengertian Dan nada yang tidak tinggi Saya juga belajar untuk lebih bersabar Meladeni permintaan-permintaan Mama Menyalakan lampu Dan menempelkan bantuan-bantuan visual Ternyata sangat mempermudah aktivitas keseharian Mama Terutama untuk mengingat tempat-tempat yang penting Saya menjadi sadar Bahwa dengan melakukan perubahan-perubahan kecil Saya dapat membuat sebuah dampak yang positif Bagi Mama saya Dan juga tentunya Bagi diri saya sendiri Lalu tak lama setelah itu Ibu saya dipanggil Tuhan Saya sedih sekali sih Sempat merasa Kalau saya Saya bukan anak yang baik Tapi untungnya Di hari-hari terakhir ibu saya Saya sudah banyak Mendapatkan informasi dari Ketemuan caregiver ini Saya sudah sempat mengubah cara saya merawat ibu saya jadi lebih baik Jadi saya memiliki keyakinan bahwa di hari-hari terakhir ibu saya Ibu saya adalah orang yang bahagia Ketemuan yang berada di hari-hari terakhir ibu saya